Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk melangkah kepada acara inti Yaitu cerama agama Halal bihalal Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Rokif S.H.M.H Bapada Al-Ustaz dipersilakan dengan segal orang Mana lewat ni? Mana janjang ni? Pakai ikau lah ya? 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 Ha? Silahkan sir Silahkan sir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ketua Dari Ikatan Keluarga Pasaman Ikatan Muda Keluarga Talu Yang terhormat Bapak-Bapak Pemuka Masyarakat Halim Ulama, Cerdi Pandai, RT RW Dan semua yang kita yang hadir pada malam hari ini Marilah sama-sama kita berserah diri Kehajaran Allah S.W.T Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan kita mendapat sefaat beliau Telah pada hari kiamat Bapak-Mu Bapak-Mu Minta Hormat Dalam Al-Quran Dinyatakan Kita Bersuku-suku ya? Berbangsa-bangsa Gunanya untuk saling ta'aruf Nah inilah kita pada malam hari ini Ta'aruf Jangan sampai ada satu kampung pun tidak saling kenal Kadang-kadang bergeseran mobil hondanya di jalan Setelah sampai ke kantor polisi Eh sekampung waduh punya Ada kejadian seperti itu di kantor saya Kantor saya itu dulu namanya BPG Balai Penataran Guru Sekarang namanya LPNP Lembaga Penjaminan Motu Pendidikan Jabatan saya disana sebagai Widya Iswara Atau Narasumber dalam bidang pendidikan Baik Bapak-Mu Minta Hormat Nah jadi itu yang saya ceritakan terjadi di kantor saya Bapak Sekampung orang itu Lalu bergeser mobilnya Tidak tamrakan Lalu bergeser Rusak mobil yang satu lagi Minta ganti dia waktu itu Dibawa ke bengkel Kena 500 ribu Datang Lalu saya yang nanya Bapak berdua ini dari mana? Ya selamat datang Pak ya Ya Kami lanjut kajinya Pak Jadi setelah bertemu dia Rupanya dia sekampung awalnya Dia bersetegang uran leher Begitu tahu sekampung Langsung tender Ya itu kejadian berapa tahun yang lalu Jadi uangnya kurang Pembayarannya Nah tidak apa-apalah Awalkan sekampung Nah Jadi Coba bayangkan Kalau sekampung tidak Tidak pernah ketemu di Pekan Baru Jangan-jangan kita nanti Mudah Terjadi Hal-hal yang konflik Tapi Kalaupun terjadi konflik Tapi kalau tahu kita sekampung agak longgar urusannya Bahkan mudah untuk memaafkannya Karena memang kita Diciptakan oleh Allah berbeda-beda Surat Al-Hujurat Kata Allah Kata Allah Manusia yang paling mulia Manusia yang paling mulia Pada sisi Allah Adalah Yang lebih tinggi Ketakwahannya Jadi Pada malam hari ini Persatuan Pasaman Talu ya Bukan hanya orang Talu yang hadir disini Masyarakat disini ya Tadi dari Musola Pak Kawan saya berdua ini Hadir disini ya Masyarakat sekitarnya hadir Padahal sukunya ada orang dari Rengat ya Ada dari Betul Rijal Tadi ada dari mana-mana Menyatu juga kemari Kenapa tetangga kita disini Nah ini bagusnya Ya jadi pada acara pokok Memang Persatuan Pasaman Orang Talu Tapi juga yang ada di sekitar ini Juga ikut merasakan kegembiraan Apa yang Bapak Ibu Gembirakan pada malam hari ini Jadi memasukkan Rasa gembira Kepada saudara-saudara kita Itu adalah Bahagian dari ibadah Mendapatkan karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi saya dapat simpulkan Bahwa pertemuan kita Pada malam hari ini Faidahnya ada tiga Yang pertama Litesyakur Artinya Untuk bersyukur kepada Allah Kita sudah melewati bulan kuasa Dan memasuki sawal Sawal artinya peningkatan Sekarang kita berselatur rahim Kita tingkatkan selatur rahim Itu namanya kita menjalankan Sesuatu yang disebut dengan Litesyakur Untuk berterima kasih Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ramai sekali di belakang Alhamdulillah Kini kanan Wah ini di sebelah Belakang saya Ini adalah Dalam raka kesyukuran kita Apalagi Tuhan rumah Bukan saja hanya menyediakan tempat Tapi juga menyediakan Makan malam Ini adalah raka Bersyukur juga kepada Allah ya Ini nanti Begitu kita bersyukur Di niatnya Yang dikorbankan ini Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai dengan ayat dibacakan oleh Pak Ketua tadi Walain Syakartun La Azizan Naku Kalau kita bersyukur kepada Allah Allah akan tambah Nikmat itu kepada kita Nah mudah-mudahan akan ditambah Nah Jadi yang pertama Kita mendapatkan pertemuan pada malam hari ini Dalam raka kesyukuran Kepada Allah Yang kedua Untuk mengabdikan diri Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam raka Dua-duanya dapat kita pada malam hari ini Hablum min Allah dan Hablum min Anas Sama-sama manusia ya Sama-sama orang beriman Sama-sama setapung Nah sama pula tiga ini bukan baru Ini betul-betul yang luar biasa Jadi Wabarim minta hormat Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mengabdi kepadanya Sebagai hamba Allah Di muka bumi ini Yang diwajibkan menambah teman setiap hari Paling kurang satu Itu ada hadis nabi Paling kurang satu hari Kita menambah teman baru satu Jadi kalau ada orang baru Nampaknya ke tempat kita Kita tegur Tambah teman baru Tambah terus Nah pada malam hari ini Yang bertambah teman kita bukan satu Tapi 500 orang ada mungkin ini ya Nah rakyat sekali Ah luar biasa Ini dalam rangka Kita bersyukur Juga mengabdi kehadiran Allah Faktuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan ayat itu tadi Hablum min Allah Bihablum minan nas Bihablum minan nasnya Jalan kedua-duanya Nah Yang ketiga Bihablum minan nasnya Bihablum minan nasnya Halal bihalal itu kan bahasa Arab ya Halal artinya rela Bihalal merelakan Halal bihalal itu artinya rela merelakan Itu di Arab tidak ada Yang ada hanya diacarakan di Indonesia Ya Di Indonesia siapa yang memulai pertama Halal bihalal itu General Sudirman Karena beliau itu sakit Tidak bisa mengunjungi Teman-temannya Sahabatnya Stafnya Juga masyarakat setempat dimana beliau berkemah Tidak bisa beliau kunjungi satu persatu Maka dikumpulkanlah masyarakat Pada satu lapangan Dikasih tenda seperti ini Dan juga Teman-temannya Sahabatnya Saudaranya Anak buahnya Entah apalagi Yang berkaitan Selaturahim dengan beliau Dikumpulkan Setelah dikumpulkan Di situ diadakan acara Memberikan pengumuman Kemudian ucapan terima kasih Maaf-maafan Lalu General Sudirman bertanya Kepada salah seorang ustaz di situ Kita berkumpul seperti ini Lalu permaaf-maafan Karena Saking banyaknya Satu persatu Tidak bisa dikumpulkan Apa namanya ustaz? Maka seorang yang mengerti bahasa Arab Kita namakan sajalah Halal bihalal Katanya Rela merelakan Semenjak itu Dipumpulkan oleh Panglima Sudirman itu Sampai hari ini Dimana ada acara-acara Bermama-maafan secara banyak Berorang berkumpul Dinamakan Halal Bihalal Rela Merelakan Eh Bapak Ibu Ada satu penelitian Bagus Yang judul penelitian itu Adalah Tentang Ponsep kebahagiaan Haa Suatu negara mana bahagia? Rupanya banyak negara-negara kaya tidak bahagia Kenapa? Karena dia tidak bersatu rahim sesamanya Banyak negara yang miskin sedang-sedang saja Tapi tingkat kebahagiaannya tinggi Kenapa? Komunikasinya baik Selatu rahimnya baik Ada satu penelitian? Nah Nah Kalau begitu Tepatlah itu tadi Pak Lieutenant Kolonel ya Bisa hadir di sini Itu kenapa? Ada panggilan rasa senang Kaya jiwa Jiwa kita menjadi kaya dengan berkumpul seperti ini Kata Nabi Laisal gina an kathratil aradi Walakin hal gina gina nafsi Siapakah orang yang kaya? Apakah orang yang banyak mobilnya? Banyak rumahnya? Apakah orang yang melimpah hartanya? Itu yang kaya? Tidak kata Nabi Yang kaya itu adalah Orang yang kaya jiwanya Tenteram batinnya Baguslah berakhirnya Sekalipun ekonominya sedang-sedang saja Tetapi Jiwanya tenang Selaturahimnya bagus Itulah orang yang sebenar-benarnya kaya Untuk Bapak ketahui Onasis Seorang yang paling kaya di dunia Itu dia akhirnya mati bunuh diri Kenapa? Selaturahimnya tidak bagus Orang terkaya di dunia Punya kapal pesiar begitu banyak Si Onasis ini Akhirnya bunuh diri dia Nah kalau begitu apa? Salah satu menurut penelitian itu Orang akan bahagia dengan Menebarkan silaturahim Dan menebarkan senyum Setiap bertemu itu bersalam Harus senyum pak Wajahnya dilihat Dan senyum Ini kadang-kadang orang bersalamat Begitu aja dari orang-orang Tentang lihat wajahnya Dan kemudian tidak senyum Nah Padahal menurut penelitian Kalau kita senyum Dalam otak kita Mengeluarkan satu zat Namanya Andorfin Apabila zat itu keluar Maka seluruh sarap-sarap di wajah kita Akan menjadi segar dan awet muda Orang yang selalu senyum akan awet Awet muda Senyum gak bu? Senyum gak selalu Apabila terhadap bapak ya Terhadap suami Senyum itu kata Nabi Sadaqah Ata basemu Li afiqa Sadaqah Senyum terhadap saudaramu Itu adalah Sadaqah Nah itu menyebabkan kita bahagia pak Kita tinggalkan sementara jabatan kita Kita tinggalkan kekayaan kita Kita tinggalkan kesibukan kita Kita hadir disini Untuk saling bersatu rahim Itu jiwa kita akan terobati Dan kita menjadi tenang Kita menjadi kaya Yang disebut Dengan rinan nafsi Kaya jiwa Nah terakhir Bapak Minta Hormat Mari kita ingat sejenak Saudara kita di Palestina pak Halo Bu Halo Mari kita berdoa Setelah Untuk saudara kita di Palestina Yang sekarang Dibantai oleh Israel Dimana masjid Masjid Aksos sekarang dikunci Oleh Israel Walaupun jauh Di Palestina Kita disini Kita tidak bisa membantu Apa-apa Mari kita bantu Dengan doa Bersedia pak ibu? Mari kita berdoa setuju Setuju ya Mari kita sama berdoa Sambil menutup acara Pengajian saya Pada malam hari ini Yang pada Pengajian kita semua Mari kita bacakan Umul Al-Quran Untuk saudara-saudara kita di Palestina Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Ya Allah Ya Rabbana Kami di tempat ini Keluarga Fasalan Ya Allah Sedang mengadakan Silatul Rahim Jadikanlah jiwa kami Menjadi segar Ya Allah Jadikan kami Orang yang bersyukur Ya Allah Jadikan kami Saling mencintai Saling menyayangi Saling membantu Saling membela Ya Allah Akan tetapi Ya Allah Saudara kami di tempat lain Di Palestina Ya Allah Kami tidak bisa membelanya Ya Allah Saudara kami di Palestina begitu jauh Ya Allah Kami hanya melihat gambarnya sepintas Ya Allah Ya Rabbana Tidak sanggup kami melihatnya Saudara kami ditembak Diania yang dijalimi Oleh musuh-musuh Islam Kerana itu Ya Allah Berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami Seiman di Palestina Berikan kekuatan lahir dan batin Kepadanya Ya Allah Berikan perlindungan kepadanya Ya Allah Engkau lah sebaik-baik berlindung Ya Allah Ya Rabbana Tahanlah tangan-tangan jahil Tangan-tangan kezaliman dari orang Israel Terhadap saudara-saudara kami Beri mereka hidayah Ya Allah Berikan mereka pengajaran Ya Allah Berikan balasan Ya Allah Dengan sebaik-baik balasan Ya Allah Ya Rabbana Tidak ada apapun yang dapat kami berikan bantuan Kecuali hanya doa Ya Allah Kerana itu Ya Allah Berikanlah kami kekuatan iman Berikan kami kasih sayang Berikan juga saudara-saudara kami Perlindungan Dan berikanlah saudara kami Hidayah Berikanlah saudara kami Perlindungan Dan makanan Apa yang mereka butuhkan Ya Allah Entaulah yang maha pemberi rezeki Rabbana Rabbana zalamna Anfusana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma inna na'uzubika minal hamni wal hazani Wa na'uzubika minal jubni wal gukli Wa na'uzubika minal ajzi wal kasali Wa na'uzubika minal ghalabati dayni Wa qahri rijal Rabbana adina fitun ya hasanah Wa fil akhiratihah sanah Wa khina ababan nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Syukurnya Terima kasih Saya Bapak ibu berhadirin Undangan yang diguliakan Allah SWT Terima kasih Kita ucapkan kepada Dr. Haji Rakyat SHMH Yang sudah menyampaikan Taujih atau tausia kepada kita bersama Mudah-mudahan Apa yang disampaikannya Dapat Menambah keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah SWT Yang khususnya tadi Isinya Apa yang beliau sampaikan adalah Bagaimana kita tetap menjaga Tali salat rahim Di antara sesama kita Di samping itu juga tetap Istiqomah Menjaga Hubungan kita kepada Allah SWT InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang Sukses dunia dan sukses akhirat Dan juga doa yang sudah beliau pimpin Mudah-mudahan Dianjinkan Allah Dikaburkan oleh Allah SWT InsyaAllah Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia Di tengah-tengah kita Alhamdulillah Hadir seorang tokoh Masyarakat Pasaman Barat Yaitu seorang wakil rakyat Yaitu Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Bapak Haji Petris MN Untuk itu kita minta sedikit Seperti dua kata kepada beliau Karena beliau memang hadir dari jauh-jauh Dari pasaman Baru sampai bersama kita Malam hari ini luar biasa Mudah-mudahan beliau tetap sehat Dan dapat memberikan sesuatu yang berarti Buat kita semua Kepada Bapak dipersilahkan dengan Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kami hormati Orang tua kita Bapak, Ibu, Ibu Dari Ikatan Keluarga Besar Pasaman Masamberat Riau Dan Ikatan Keluarga Besar Pasaman Masamberat Akan Baru Hadir Serta Ketua Ikatan Keluarga Ketua Ikatan Keluarga Talu Sinurui Ikatan Muda Keluarga Talu Sinurui Serta Bapak, Ibu, Ibu Dari Talu Sinurui Dari Dua foto Pak ya Dan Subadak Serta Khusus Kepada Tuan Rumah Fah Amin Fah Terima kasih.